Terkasih, seringkali kita kurang menyadari tentang keberadaan kita dan bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi masyarakat, adat, istiadat yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kalau ada sesuatu yang rasanya bertolak belakang dengan kehidupan dan keyakinan pribadi kita, lalu itu seakan-akan menjadi sesuatu yang harus ditumpas, harus dihilangkan begitu saja. Ada sesuatu yang kita anggap tidak menjadi bagian dari kehidupan kita dan itu harus dilepaskan dari kehidupan kita. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam bacaan pertama dari Jemaat di Galasia nampaknya juga menjadi situasi yang demikian. Saudari-saudari yang terkasih, akhirnya setiap orang diajak untuk membuka hati dan membuka dirinya terhadap hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan tradisi, adat, istiadat yang ada. Dan dalam kehidupan seringkali ada muncul istilah kearifan lokal. Ya ini juga sebenarnya punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Bagaimana kita diajak untuk mengangkat setiap nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat kita untuk menunjukkan bagaimana kita menghadirkan tanggung jawab dan kesetiaan kita, kebaikan kita kepada sesama, juga kepada lingkungan sekitar kita. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendapatkan suatu pengajaran dari Yesus tentang doa Bapak kami. Doa Bapak kami saya yakin Anda mendoakannya setiap hari. Anda mendaraskannya dalam hati Anda. Doa ini singkat, doa ini nampak sederhana, tetapi kalau kita kaji secara dalam, secara sungguh, ada sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak sanggup untuk melakukannya, untuk mengekspresikannya, untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam doa Bapak kami ini ada pengakuan tentang kealahan Allah sebagai Bapak, Allah sebagai yang sungguh punya kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga punya kedekatan secara pribadi dengan manusia. Sapaan Bapak yang dihadirkan oleh Yesus itu mau menunjukkan bagaimana kedekatan dirinya dengan Bapak. Dan ini juga mau dihadirkan oleh Yesus kepada para muridnya dan kepada kita semua untuk sungguh mengalami kedekatan dengan Bapak. Kita punya orang tua, kita punya ayah, punya ibu. Kedekatan itulah yang kiranya juga mau dibangun supaya kita sungguh-sungguh menghadirkan relasi yang indah. Antara kita dengan orang tua, antara kita dengan Allah sendiri. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang sedang menjadi tantangan kita dan situasi-situasi tertentu yang kita hadapi, Tendaknya kita datang kepada Bapak. Menghadirkannya, berbagi kisah tentang kehidupan kita dengan Allah, dengan Bapak. Maka dari situ kita boleh punya keyakinan bahwa Allah sendiri, Bapak akan memberikan cintanya, akan melindungi kita dan menyertai kehidupan kita. Di sini juga tentu kita menyadari selain relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama. Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enteng. Ya seringkali muncul konflik, seringkali muncul perselisihan, seringkali muncul situasi-situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan. Orang-orang terdekat seringkali justru memunculkan situasi-situasi yang tidak nyaman. Suami, istri, dalam persahabatan, dalam kehidupan komunitas, dalam hidup karya, seringkali muncul-muncul konflik. Dan itu seringkali menjauhkan satu dengan yang lain. Pengampunan akhirnya menjadi sesuatu yang penting dalam situasi yang demikian. Maka, ya, kalau kita menyoroti tentang pengampunan, ya, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini mau menunjukkan suatu relasi yang terus menelus diperbaharui. Sadar bahwa kita masing-masing punya kelemahan, sadar bahwa masing-masing kita punya kerapuhan, sadar bahwa kita juga suka menyakiti orang lain. Tetapi kalau kita juga sadar bahwa ada sesuatu yang harus diperbaharui dalam relasi itu, dengan mengampuni, dengan menerima kembali orang-orang yang telah menyakiti kita, maka relasi itu akan menjadi baru dan akan semakin indah. Tapi seringkali kita sulit untuk mengampuni. Kita seringkali lebih mengutamakan dendam dan kebencian bagaimana caranya saya membalas apa yang sudah dilakukan orang lain kepada saya. Mencari-cari cara bagaimana, ya, supaya dendam itu terpuaskan, sakit hati itu bisa sungguh diwujudkan. Bukan mencari cara terbaik bagaimana saya membangun relasi yang baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kira relasi vertikal dan horizontal, relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama inilah yang harus kita sungguh perbaiki kembali. Supaya kebaikan Bapak dalam kehidupan kita dan kebaikan yang juga bisa dihadirkan dalam kehidupan bersama, sungguh dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari, Saudari-saudari yang terkasih, setiap kali kita mendoakan doa Bapak kami yang sungguh menjadi inti dari setiap doa, dapat kita ucapkan dengan baik, dengan tenang, dan sungguh-sungguh kita dapat meresapkan setiap kata dan kalimat, setiap makna yang ada di dalamnya dengan kekuatan kasih dan cinta, dengan kekuatan iman dan harapan, supaya kita sungguh dapat memaknai setiap kata, setiap doa yang terkandung di dalamnya dengan baik pula. Dan semoga akhirnya doa ini sungguh mendatangkan rahmat dan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.